Di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat, bangkitnya Ya'juj Ma'juj merupakan tanda kiamat yang penuh tanda tanya dan kontroversi. Pertanyaan pertama tentu saja menyangkut wujud dan hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Gambaran tentang makhluk ini telah bercampur antara fakta dan mitos, antara berita yang benar dan berita yang palsu. Sehingga tidak heran jika ada yang menggambarkan mereka seperti monster seram bertubuh besar. Ada pula yang menukiskannya dengan sosok bertaring, bertelinga panjang dan pendek. Sebagian bahkan meyakini Ya'juj Ma'juj bukanlah manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Selain tentang hakikat Ya'juj dan Ma'juj, muncul juga perdebatan tentang kehadiran mereka dalam kisah Raja Zulkarnain serta tembok yang dibuat sang Raja untuk mengurung mereka. Jika memang benar tembok itu masih ada, dimanakah lokasinya? Apakah tidak pernah ada manusia yang menemukannya? Atau barangkali tembok itu telah hancur? Kalau begitu, dimanakah sisa reruntuhannya? Dan dimanakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Atau, jangan-jangan tembok yang disebut itu bukanlah dalam makna yang sebenarnya, tapi sebuah tembok gaib yang menjadi tabir penghalang alam mereka dan alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazana, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Istilah ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan Hadith, juga kitab-kitab suci terdahulu. Sebagian ahli bahasa berpendapat Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Adjah yang berarti bergejolak atau berkobar. Dan dapat juga bermakna yang cepat gerakannya. Sedangkan menurut yang lain, Ya'juj dan Ma'juj bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ibrani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Karena kelompok Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sebelum peradaban Arab lahir, dan sebelum diletakkannya tata bahasa Arab. Kata Ya'juj dan Ma'juj sama halnya dengan kata Iblis, Adam, Hawa, Ibrahim, Musa, Harun, Taurat, dan Injil, yang semuanya bahasa non-Arab yang kemudian diserap ke bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah Gog and Magog, yang diperkirakan berasal dari bahasa Ibrani. Istilah Gog and Magog digunakan juga dalam tujuh terjemahan Kitab Taurat Perjanjian Lama. Fantasi berlebihan tentang rupa Ya'juj dan Ma'juj ikut membuat rancu tentang hakikat sebenarnya dari mahluk ini. Apalagi banyak hadis palsu yang beredar tentang Ya'juj dan Ma'juj memperlengkap gambaran buram tentang mahluk perusak ini. Yang pasti Ya'juj dan Ma'juj bukanlah alien dari planet di luar bumi. Juga bukan monster besar yang buruk rupa. Mereka seperti dijelaskan dalam hadis Sohi, merupakan manusia anak keturunan Nabi Adam AS. Hanya saja mereka kemudian menjadi ras bangsa yang menjadi pionir dan penyebar kerusakan di buka bumi. Sehingga kelak mayoritas penghuni neraka berasal dari golongan mereka. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam hadis Sohi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Wahai Adam, Maka Adam menjawab, Aku sambut panggilanmu dengan senang hati serta semua kebaikan ada di tanganmu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Keluarkan gerombolan penghuni neraka. Maka Adam bertanya, Siapa itu gerombolan penghuni neraka? Allah menjawab, Mereka terdiri dari 999 orang dari setiap seribu orang. Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikantungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, Padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, Siapakah yang satu itu, Wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Bergembiralah, Sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, Dan dari yakjud wa makjud seribu orang. Hadis Riwayat Bukhari Urayan Rasulullah dalam hadis tadi memberi pemahaman bahwa, Perbandingan umat Rasulullah yang menjadi penghuni neraka dengan yakjud dan makjud, Yaitu, Satu berbanding 999. Ini juga menunjukkan populasi yang sangat banyak dari bangsa perusak ini. Dan tentu saja, Populasi sebanyak itu tidak datang tiba-tiba. Karena mereka manusia, Maka mereka juga beranak binak hingga mencapai populasi yang besar. Kebangkitan yakjud dan makjud merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Tapi bukan berarti mereka sekelompok orang yang mendadak muncul di akhir zaman. Mereka telah lama ada. Ketika Al-Quran menceritakan kisah Raja Zulkarnain, Al-Quran menyinggung tentang keberadaan mereka. Nama yakjud dan makjud disebut ketika Raja Zulkarnain bertemu dengan kaum yang bahasa mereka sukar dipahami. Kaum ini mengeluhkan kepada sang Raja tentang keberadaan yakjud dan makjud yang membuat kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta kepada Raja agar membuat dinding antara dua gunung yang akan membatasi gerak dari yakjud dan makjud. Dialog antar Zulkarnain dan kaum ini Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya yakjud dan makjud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 93-94 Raja Zulkarnain mengajak kaum tadi untuk bekerjasama membangun tembok dari besi. Tembok selesai dibangun dan yakjud majud terkungkung di dalamnya. Hanya saja tembok ini tidak akan menghalangi mereka selamanya. Suatu saat akan hancur dan mereka akan keluar membuat berbagai kerusakan di muka bumi. Kisah ini juga Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Zulkarnain berkata, Apa yang telah diberikan oleh Robku kepada aku lebih baik, maka bantulah aku agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, Tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah merah seperti api, dia pun berkata, Berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, Ini merupakan rahmat dari Robku. Maka apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur lulu, dan janji Robku pasti benar. Al-Quran, Su'al-Kahfi, ayat 95 hingga 98. Selain sifat tamak, rakus, dan merusak yang ditunjukkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi, sehingga semua menjadi rusak. Bahkan dikisahkan dalam hadis Sohi, mereka menjadi penyebab keringnya air danau Tiberias, yang sekarang masuk dalam wilayah pendudukan Israel. Mereka juga membunuh manusia yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Bahkan tidak hanya itu, kesombongan mereka sampai pada menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, Kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit. Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan perlumuran darah. Hadith Riwayat Muslim Mereka menyangka pencapaian mereka itu telah mengalahkan penduduk langit. Sama sekali tidak. Allah memberi mereka istidraj atau kemudahan berbuat dosa sehingga telah akan Allah binasakan sekaligus. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan ketika mereka menguasai dunia, tak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum Muslimin yang bersama dengan Nabi Isa AS. Untuk menghancurkan mereka, Allah mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka yang menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat berkelimpangan dan bau pusuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah mengirim burung-burung yang membawa mayat-mayat itu dan mengirim hujan untuk membersihkannya. Keterangan dari Al-Quran dan Hadith tidak menyebut dengan tegas tentang hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Secara garis besar Al-Quran dan Hadith berbicara tentang lepasnya mereka menjelang kiamat. Sehingga para ulama, ahli tafsir, dan sejarawan senantiasa berijtihad untuk memahami hakikat mereka dan kaitannya dengan realitas saat ini. Secara umum ada dua pendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat pertama meyakini bahwa mereka masih terkurung dalam benteng yang dibuat oleh Sulkarnain dan kelak setelah Nabi Isa bangkit, barulah mereka dilepaskan. Sedangkan pendapat kedua meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lama lepas dari benteng yang mengurungnya dan saat ini mereka ada di tengah-tengah kita merusak segalanya tanpa kita sadari. Para ulama, ahli tafsir, dan sejarawan yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj telah lepas juga berbeda pendapat tentang sosok Ya'juj dan Ma'juj ini. Imran Hussein, seorang pakar studi akhir zaman dari Trinidad dalam bukunya An Islamic View of God and Magog in the Modern World mengungkapkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lepas dan lepasnya mereka berkaitan erat dengan suatu kaum dan suatu negeri. Wilayah manakah yang dimaksud dan siapakah kaum tersebut? Kesimpulan tersebut bisa ditelusuri dengan memperhatikan kembali Surah Al-Anbiya ayat 95 dan 96 yang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terdapat larangan pada sebuah kota yang telah kami binasakan bahwa mereka akan pernah kembali sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke segala penjuru. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 95 hingga 96 Dua ayat tadi mengatakan bahwa ada suatu kaum yang tidak bisa kembali ke sebuah wilayah hingga dilepasnya Ya'juj dan Ma'juj barulah mereka bisa kembali. Dari seluruh hadis yang telah diteliti tentang Ya'juj dan Ma'juj hanya satu wilayah yang terkait dengan mereka yaitu Al-Quds atau Yerusalem. Sedangkan kaum yang akan kembali ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepas tak lain adalah kaum Yahudi. Tembok yang dibangun Zulkarnain diyakini telah lama runtuh karena rasanya tidak mungkin ada wilayah di dunia yang tertutup dinding besi yang menghimpun populasi manusia dalam jumlah besar. Populasi sebesar Ya'juj dan Ma'juj saat ini tidak mungkin bisa bersembunyi dalam tembok besi. Di masa lalu, Yerusalem dua kali dihancurkan. Bani Israel dua kali terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama terjadi saat Yerusalem diserang Nebukadnezar. Mereka ditawan dan diperbudak. Bani Israel baru bisa kembali lagi ke tanah suci pada masa Cyrus Agung, pendiri Imperium Persia. Cyrus lah yang membawa Bani Israel kembali ke tanah suci dan membangun kembali Haikal Sulaiman yang dihancurkan Nebukadnezar. Pengusiran kedua terjadi saat Romawi menguasai Yerusalem. Romawi mengusir, mengasingkan, dan memperbudak mereka keluar Yerusalem. Dari sinilah kisah diaspora Bani Israel bermula. Selama dua milenium berikutnya, mereka berserakan ke berbagai penjuru dunia. Al-Quran menjelaskan bahwa apa yang mereka alami itu merupakan hukuman dari Allah kepada mereka. Dan mereka baru akan kembali ketika Ya'ajud dan Ma'ajud berkuasa. Dan ketika Ya'ajud dan Ma'ajud dilepaskan, mereka merangsat bagai gelombang. Mereka menyebar ke berbagai penjuru menguasai dunia menjadi super power. Dan dengan kekuasanya atas dunia, mereka membawa kembali kaum Yahudi ke Yerusalem untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Orang-orang Yahudi telah mengklaim kembali tanah suci dan telah mendirikan negara di sana dengan mengusir orang-orang Palestina. Maka Imran Hussein berkesimpulan bahwa bangsa yang membawa orang Yahudi ke Palestina itulah Ya'ajud dan Ma'ajud. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar orang Yahudi yang mendirikan negara Israel saat ini merupakan orang Eropa yang menyamar sebagai Yahudi atau Yahudi Askenazi. Sedangkan Yahudi Semit asli Bani Israel adalah warga kelas 2 di Israel. Secara genetik, Bani Israel dekat dengan bangsa Arab. Sementara saat ini banyak Yahudi yang berkulit putih. Dari mana asal mereka? Informasi ini juga dikemukakan oleh ahli lain seperti sejarawan Perancis Ernest Renan dan Arthur Koestler, seorang jurnalis dan penulis asal Austria. Mereka telah lama berteori bahwa mayoritas Yahudi yang ada di Israel sekarang bukanlah Yahudi keturunan Ibrahim, Ishak, dan Ya'aqub. Mereka aslinya adalah bangsa Hazar yang pernah mendirikan imperium di utara pegunungan Kaukasus. Mereka tadinya penganut pagan dan kemudian bertukar menjadi Yahudi. Bangsa Hazar inilah yang menyebar ke Eropa Timur kemudian ke Eropa Barat. Sebagian dari mereka kemudian banyak yang hijrah ke Amerika. Tanda penting lainnya dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menjadikan bangsa Arab sebagai sasaran penindasan dan penganiayaan. Dan inilah yang terjadi saat ini. Dan suatu saat Israel akan melancarkan perang besar untuk memperluas wilayahnya dari Sungai Nil ke Sungai Ethrat. Wilayah-wilayah tersebut saat ini masih berada di tangan bangsa Arab. Saat ini tidak ada yang balik mengancam bangsa Arab selain Israel, terutama dengan senjata nuklirnya. Negara ini diperkirakan mempunyai 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir. Dari Zainab binti Jahsin bahwa Nabi bangun dari tidurnya seraya berkata, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah dekat telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini membentuk jari melingkar. Kemudian Zainab berkata, Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, Ya, ketika keburukan semakin banyak jumlahnya. Hadith Riwayat Bukhari Apalagi sifat Ya'juj dan Ma'juj yang merusak sangat mirip dengan apa yang dilakukan Israel dan pendukungnya. Perusakan yang dilakukan bukan hanya material dengan melakukan pembunuhan massal, tapi mencakup segala aspek kehidupan. Dengan tangan dan jarinya yang menguasai dunia, mereka merusak agama, merusak ahlak, merusak tatanan sosial dan ekonomi. Perusakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan pembunuhan massal, dengan perusakan kunci unsur kehidupan, termasuk kehidupan akhirat. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum dengan profesi dan gaya hidup yang secara kolektif menciptakan dan mempraktekkan semua jenis kerusakan. Apalagi Danau Tiberias yang dalam hadis Nabi disebut air danau tersebut akan habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj saat ini berada di bawah pendudukan Israel. Bagaimana kondisi danau itu sekarang? Ternyata debitnya terus menurun dengan drastis dan sejumlah kalangan menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengering. Danau ini menjadi sumber air utama di Israel untuk pertanian, sanitasi, dan air minum. Wallahu aklam. Sebagian ulama dan sejarawan mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan orang-orang Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea, dan bangsa Mongol. Di antara yang berpendapat demikian yaitu Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi dalam bukunya Kisah Umat Terdahulu. Beliau menguatkan pendapat dari Abu Kalam Azadi seorang ulama besar dari India. Menurut mereka Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari satu tempat di timur laut wilayah Mongolia. Bahkan kata Mongolia dan Mongol sendiri terkait erat dengan kata Ma'juj. Terkadang kata Ya'juj dan Ma'juj juga dipakai dengan sebutan Mongol dan Tartar. Pendapat ini juga meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah beberapa kali keluar dan kelak di hari kiamat akan kembali bangkit dan menunjukkan dominasi mereka. Salah satu dari rentetan kebangkitan itu terjadi pada abad ke-12 Masehi atau abad ke-7 Hitria. Mereka dipimpin oleh Jenghis Khan. Mereka menyerang kerajaan-kerajaan Islam sebelah barat kemudian berkuasa dan menghancurkannya. Dan cucuk Jenghis Khan bernama Hulago berhasil memasuki Baghdad yang merupakan ibu kota pada zaman khilafah Abbasia dan menghancurkannya pada tahun 656 Hijriah. Perusakan yang ditimbulkan pasukan Mongol begitu dahsyat. Menurut beberapa riwayat jumlah kaum muslimin yang tewas di kota Baghdad saat itu mencapai 2 juta orang. Pedang-pedang prajurit Mongol ini tidak berhenti selama 40 hari menebas leher orang-orang Islam hingga kota Baghdad banjir darah. Saat ini dunia tengah menyaksikan sebuah kekuatan baru sebagai pesaing adi daya Amerika. Dengan penduduk yang mencapai hampir seperempat penduduk dunia merupakan modal yang cukup untuk menguasai dunia. Bahkan bukan rahasia lagi jika perekonomian di beberapa negara dikuasai oleh etnis ini. Memang belum jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk bukan tidak mungkin mereka akan menguasai dunia. Pendapat kedua yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di dalam dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain juga didukung oleh banyak ulama. Mereka berpatokan kepada makna literal yang ada dalam hadis tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk tanda-tanda kiamat besar. Hadis menyebutkan bahwa kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Nabi Isa juga lah yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun lantas membinasakan mereka dengan mengirim ulak yang membinasakan mereka serta mengamankan negara-negara dan hamba-hambanya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan saat ini Dajjal dan Nabi Isa saja belum muncul. Bagaimana mungkin Ya'juj dan Ma'juj telah lepas? Tidak ditemukannya dinding tempat dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj sampai saat ini bukanlah alasan untuk mengatakan Ya'juj dan Ma'juj telah lepas. Memang banyak pencapaian yang telah didapat manusia dengan teknologi canggih tapi banyak juga sesungguhnya hal yang belum diketahui manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.